Sebuah tank T-90A muncul di Amerika. Tank milik Rusia ini kemungkinan hasil sitan pasukan Ukraina dan diberikan ke Pentagon. Sejumlah gambar yang diterbitkan 13 April 2023 menunjukkan tank itu di bawah sebuah truk di Amerika. Geolokasi yang dilakukan menunjukkan foto itu diambil di Lausiana. Diakini tank tersebut telah atau akan menjalani penelitian. Munculnya T-90 Rusia di Amerika sudah diperkirakan sebelumnya. Pada September 2022 muncul laporan tank T-90 Rusia direbut dalam kondisi hampir utuh. Namun laporan saat itu menyebutkan tank yang disita adalah modernisasi terbaru yang dikenal sebagai T-90M. Akhir 2022 lalu juga muncul laporan tentang T-92 yang direbut. Dan itu juga T-90M. Justru tidak ada laporan penyitaan T-90A. Perlu dicatat bahwa pada akhir Februari 2023 tank T-90 Rusia terlihat sedang diangkut truk di daerah Oskos. Video ini mungkin terkait dengan foto yang dibagikan terakhir ini. Namun ini adalah spekulasi dan tidak ada bukti yang memperkuatnya. Foto juga memunculkan sejumlah kontroversi. Beberapa komentar mengatakan bahwa itu bukan T-90 tetapi T-72. Namun T-90A berbeda dari T-72. Terutama dalam hal satu elemen penting dan sangat mencorok. Di kiri dan kanan menara T-90A terdapat Stora 1, sebuah sistem perlindungan aktif elektrooptik. Dan bagian ini terlihat di foto yang beredar. T-72 tidak memiliki dua lubang ini di tulennya. Tetapi perlu juga dicatat bahwa T-90A sangat berbeda dari T-90M. T-90M telah menerima mesin yang lebih bertenaga. Konfigurasi standar T-90 ditenagai mesin V-92S2 yang menghasilkan seribu tenaga kuda. Sedangkan versi terbaru mendapatkan tambahan 130 tenaga kuda karena mesin V-92S2F. Persenjataan pada dasarnya tidak benar-benar berubah. Kedua varian menggunakan meriam smartboard 125mm 2A46M. Tetapi yang digunakan T-90M adalah model 2A46M V. Model ini menyediakan penggunaan amunisi baru berkekuatan tinggi. Selain itu juga bisa menggunakan rudal yang memungkinkan menghancurkan tank musuh pada jarak hingga 5 km. Persenjataan sekunder kedua tank sama yaitu senapan mesin 12,7 dan 62mm. Salah satu peningkatan utama yang diterima oleh T-90M adalah kemampuan tank untuk memiliki fungsi otonom. Yaitu pertukaran data real time dengan kendaraan lain. Tank juga telah meningkatkan pemidik optik. Varian ini menggunakan pemidik sosna Ubaru. Empat kamera video yang menyediakan cakupan 360 derajat serta pemidik optik siang dan malam baru. Termasuk kamera terma yang mendeteksi target musuh pada jarak 3.300 meter. T-90 juga telah mengintegrasikan navigasi GLONASS serta sistem navigasi inersia. Armor ditingkatkan secara signifikan dengan penggunaan eksplosif reaktif armor Relic. Karena ada bukti visual ada T-90M yang direbut, maka kemungkinan besar tank itu juga sudah dikirim ke Amerika. Ini tentu menjadi kerugian tersendiri karena T-90M adalah tank tercanggih Rusia. Ini mengingat T-14 Armata belum secara resmi masuk operasional dan belum masuk produksi masal. Yang jelas kemunculan tank Rusia di Amerika ini menunjukkan Pentagon menggunakan perang Ukraina untuk mempelajari senjata Rusia. Dan hampir pasti Rusia juga demikian. Banyaknya senjata barat yang masuk ke Ukraina dan disita akan menjadi sumber intelijen yang cukup berharga. Demikian sahabat jajatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jajatapa.com dan www.vajjana.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, Flyleken Eagle, Fight Like a Falcon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!